Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan kembali lagi disini saya akan update perkembangan TV digital di lokasi saya yakni di Tongas ya di Kabupaten Probolinggo di Provinsi Jawa Timur hari ini pertanggal 17 November tahun 2022 ini sekarang pukul kurang lebih jam 6 pagi ya ini salah jamnya jangan dihiraukan kurang lebih jam 6 pagi ini saya bikin videonya saya ingin update ke kalian yang mungkin sudah pasang TV digital itu dapet channel apa aja dan ini kabar baik sih sebenarnya menjelang piala dunia channelnya mulai lengkap mulai lengkap ya channelnya oke kita mulai aja kita lihat apa aja channelnya dan disini ada channel yang nyala itu ada TVRI kita dapet kurang lebih 31 channel cuma kekurangannya dari 31 channel itu yang aktif itu hanya yang tidak aktif ya yang tidak aktif itu hanya MNC Group seperti RCTI MNC TV kemudian iNews dan apa ya MNC yang lain Global TV itu tidak aktif ya kadang nyala kadang tidak nyala ya di Kabupaten Probolinggo ini di Kecamatan Tongas baiklah kita lihat aja channelnya apa aja ada TVRI kemudian ada TVRI Jatim ini sorry ya yang tayangan sebelah saya crop takutnya kena copyright ya kemudian ada makna ini saya cepat aja ya TVRI World TVRI World oke dia nyala BNTV BNTV ini masih logo aja ya kemudian TVRI Sport kemudian Trans TV oke Trans 7 SCTV nah ini dia menjelang Piala Dunia SCTV ada boys mulai gak tau sih tengah malam tadi saya coba ada udah ini dapat siaran gratis Piala Dunia ya SCTV video siar juga ANTV dia juga udah mulai stabil tapi gak tau nih SCTV Mtech Group bakalan stabil atau enggak apa cuma tes ombak aja ya tapi semoga aja selama gelaran Piala Dunia ini stabil gak dimatiin pemancar digitalnya gitu ya TV1 juga nyala oke RCTI nah ini RCTI dia gelap tidak ada sinyal ya MNC juga sama dia gelap tidak ada sinyal Global TV juga sama tidak ada sinyal pokoknya yang MNC Group ini dia gak ada sinyal kadang nyala kadang enggak gitu ya terus CNN dia nyala oke kemudian CNBC oke dia nyala Moji nah ini milik Mtech Group ya dia oke buat nonton Piala Dunia nanti kurang berapa hari kurang 4 hari ya 4 harian ya Mentari TV ini juga udah oke untuk buat nonton Piala Dunia RTV oke juga Kompas TV oke juga Rek TV Rek TV Rek TV oke dia nyala saya pikir gelap ya Sport1 dia nyala cuma logo aja ya kemudian ini net oke tayangannya benar-benar oke banget ya sangat-sangat cerah ya meskipun apa ya jauh towernya dari ini saya yang pasti di Tongas itu di Kabupaten Probolinggo ini itu towernya jauh ya harus ngambil yang di Surabaya ngarahin antenanya harus ke arah Surabaya kalau misal ke arah Gunung Duk itu cuma dapet apa namanya cuma dapet TVRI aja ya kali cuma dapet TVRI aja yang paling lengkap kita ngarahin ke arah Surabaya oke jadi kesimpulannya di review apa ya sih update kali ini itu kita dapat kurang lebih 31 channel cuma minus 4 berarti kurang lebih ada 27 channel yang aktif ya per hari ini yang mana MNC Group semuanya itu nggak nyala ya ada RJTI kemudian MNC kemudian apa tadi nah ini Global TV dan iNews ini nggak nyala ya kadang nyala kadang nggak gitu ya tapi untuk menonton piala dunia seperti apa tadi SCTV Indosiar kemudian ada Moji dan Mentari ini dia oke sih ya udah mulai udah nyala cuma saya nggak tahu dia bakalan stabil atau nggak karena saya belum ngetesnya beberapa hari jadi saya harap ini stabil ya sampai pergelaran piala dunia habis ya karena ini bakal layangin piala dunia gratis gitu oke kita tes dulu ya kekuatan sinyalnya berapa sih kita ambil ambil apa ya ambil sampel aja yang saya tahu saluran MTEK ya MTEK itu ada Indosiar kemudian SCTV Mentari Moji Kompas itu sinyalnya seberapa besar sih di kecamatan Tongas ini di Kabupaten Probolinggo nah ini ya kurang lebih seperti ini kekuatan sinyalnya ya kekuatannya hanya berapa tuh 35% boys kemudian kualitasnya ya 60% tapi emang nggak stabil ya kadang loncat tinggi gitu ya 50% tapi siarannya itu ya stabil sih selama saya pakai satu hari ini nggak seperti kaset rusak ya coba kita cek nah ini stabil meskipun sinyalnya kecil gitu ya coba ya nah ini mentari kemudian saya ini dulu biar nggak tenang copyright nah ini nah ini sinyalnya seperti ini ini sampel aja ya salah satu sampel mtech group itu kalau ngambil di Surabaya dari kecamatan Tongas itu sinyalnya seperti ini ya kurang lebih kualitasnya dan ini stabil sih ya ketinggian antena saya itu kurang lebih 12 meter stabil nggak seperti kaset rusak ya saya harapnya sih stabil terus ya karena ini piala dunia ditayangkan disini ya oke itu aja mungkin jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau punya pengalaman pribadi di lokasi masing-masing silahkan komen di kolom komentar jangan lupa disukai ya jika menyukai konten ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati